Jaka Galing Jelit 1. Setelah mendengar perintah Seng Adipati Gendro Sakti yang disampaikan oleh lima orang ponggawa kadipatan itu kepadanya, maka panembahan Cip Tanning lalu menyatakan kesanggupannya dan mempersilahkan kelima orang ponggawa itu untuk menanti sebentar sambil menikmati hidangan sekedarnya, yaitu air teh kental panas-panas dengan pacitan ubi rebus dan gula kelapa. Karena telah melakukan perjalanan dan jauh sehingga mereka merasa lelah sekali, lima orang ponggawa itu menghadapi hidangan ini dengan penuh selera dan menganggapnya sebagai rejeki besar. Seng Panembahan Cip Tanning lalu minta diri para tamunya untuk berkemas dan berpamit kepada orang dalam. Ia menuju ke sanggar pamujan, yaitu sebuah pondok kecil di kanan rumah, tempat ia dan puteranya memuja samadhi. Panembahan yang sudah tua dengan jenggot dan rambut yang telah memutih itu lalu mencuci kaki dan tangan kemudian masuk ke dalam pondok kecil. Ia hendak menyampaikan puji kepada Yang Maha Tunggal dan mohon berkah kekuatan untuk menghadapi peristiwa yang akan dialaminya. Tidak lama kemudian, dari luar tampak seorang pemuda berlari-lari mendatangi. Dengan kerling matuh, tajam pemuda itu memandang lima operang ponggawa yang masih duduk makan minum di ruang depan, lalu tanpa memperdulikan mereka ia langsung lari ke dalam. Kelima orang ponggawa itu memandangnya dengan penuh kagum tak mereka sangka bahwa di tempat sesunyi ini terdapat seorang anak muda yang seperti itu tubuhnya yang tak berbaju tampak tegap dengan kulit yang halus putih kekuningan, sepasang lengannya tampak kuat dan tangkas sedangkan wajahnya sangat tampan dan membayangkan keagungan wataknya. Mat lebar dan bening bercahaya dilindungi bulu matuh yang panjang melengkung ke atas, hidung kecil mancung dengan tulang lurus dan di sekeliling lubang hidung tipis, bibirnya bagaikan gendawa dan berwarna merah sehat, sedangkan dagunya tajam berlekuk sedikit di tengah dengan tarikan kuat menandakan bahwa ia memiliki kemauan keras dan kuat serta iman yang teguh. Sepasang telinganya lebar dan bentuknya indah, tanda akan sifatnya yang berbudi. Tetapi pada saat itu, pemuda ini tampak mengerutkan kening seakan-akan ada sesuatu yang dikhawatirkannya. Astaga, elok benar anak muda itu seru seorang di antara para ponggawa tadi sambil memandangi sepasang kaki yang kokoh kuat itu melangkah memasuki rumah. Celana warna hitam itu diselimuti kain tenun siapakah ksatria gagah ini tanya ponggawa kedua, sambil memandang ke arah rambut kepala yang terbungkus sehelai kain ikat kepala berwarna biru gelap. Barangkali murid panembahan dan dan, bisik yang lain. Sementara itu, teruna elok yang menjadi sasaran pandangan kelima orang ponggawa tadi, langsung melangkah ke dalandan dengan tindakan cepat menuju ke sanggar pemujaan. Ia menanggalkan gendawa yang tadi dikalungkan di bahu kanannya dan melepaskan kantung anak panah yang tergantung di punggung. Dengan tergesa-gesa ia mencuci kaki dan kedua tangannya, lalu menaiki tangga sanggar itu. Dilihatnya kakek pendekta tengah duduk bersila, mengheningkan cipta. Untuk sejenak pemuda itu memandang kepala panembahan cipta ning dengan tak bergerak, matanya dibayangi kagum dan haru. Memang kalau orang melihat pendekta tua itu sedang bersemedi, akan timbul rasa kagum dan terhormat. Tubuh pendekta itu kurus kering tapi kulitnya tidak berkeriput, juga tidak pucat, bahkan wajah yang kurus itu bercahaya kemarahan. Dadanya yang telanjang itu bergerak perlahan dan tetap ketika bernapas-pernapasannya panjang-panjang dan bebas lepas seperti yang hanya dapat dilakukan oleh manusia sidik dan bijaksana. Lengan kanannya memeluk pusar dan lengan kiri ditumpangkan di atas bahu kanan, kedua kaki bersilat tumpang dengan kedua telapak kaki terlentang di atas paha. Bibir tertutup rapat mengarah senyum, metu setengah terkatup dengan pandangan tertuju ke ujung hidung. Seakan-akan ada hawa panas menyenar keluar dari tubuhnya dan bernyala-nyala di atas kepalanya. Teruna itu lalu menyembah dan tiba-tiba panembahan cipta ning membuka matanya, seakan-akan sebah pemuda itu menariknya kembali dari alam hening. Putra ku galing, kau sudah kembali betul, Rama panembahan, karena ada berita buruk disampaikan Paman Suto kepadaku, kakek pendepa itu dengan tenang bertanya, berita yang mana, anakku ketika sedang membidik seekor kijang dengan panahku, tiba-tiba Paman Suto datang dan berteriak memanggil hingga kijang itu terkejut dan lari ke dalam semak-semak melukar. Kemudian Paman Suto mempertahukan bahwa Rama Bagawan didatangi ponol gawa dari Kadipatan dan bahwa Ramja dipanggil menghadap betulkah-betulkah itu, Rama Bagawan cipta ning mengangguk sambil tersenyum ramah. Ahaha, anak muda yang berdarah panas. Memang berita itu benar, tapi apakah itu dapat disebut berita buruk? Selayaknya seorang pembesar sepaerti Gusti Adipati Gendrosakti yang menguasai seluruh daerah Wana Gading ini memanggil seorang warga Kadipatan yang mana saja untuk menghadap, tapi, Rama, bayangan yang kulihat dalam mimpi semalam itu, suara jaka galing terdengar penuh ragu-ragu dan cemas. Seng Bagawan menarik napas panang dan suaranya terdengar sungguh-sungguh. Ketika ia berkata, Puteraku yang baik, memang Yang Maha Pengasih selalu memberi alamat dan tanda kepada sekalian hambanya, tapi hanya mereka yang waspada saja yang dapat menangkap dan mengerti akan alamat itu. Engkau tentu maklum, anakku, bahwa Yang Maha Tunggal itu berkuasa mutlak, kuasa memberi dan mengambil, kuasa membangun dan meruntuhkan. Kita sebagai manusia hanya tinggal menjalani saja, kewajiban kita memilih, ialah jalan yang terbaik. Hilangkanlah keraguan dan kecemasan hatimu, kirna itu hanya akan menyeretmu ke dalam jurang kelemahan batin dan mengurangi ketabahan dan kekuatanmu, jaka galing menyembah hormat. Maaf, Rama Bagawan. Memang tadi hati hamba diliputi kekhawatiran besar terdorong oleh napsu hati. Tapi setelah mendengar wujangan Rama, hatiku menjadi tenteram kembali, sungguh pun terus terang saja hatiku takkan merasa enak melepas Rama pergi menghadap Seng Adipati. Dalam mimpiku semalam, kulihat Rama berpakaian putih dan bersayap terbang ke angkasa raya, ini pun bukan alamat yang baik. Pula, hamba mendengar kabar angin bahwa Seng Adipati sedang bela sungkawa, entah apa yang disusahkannya, kini Bagawan Cip Tanning kembali tersenyum. Anakku, tak perlu kita sembunyikan lagi. Memang kita telah mengetahui bahwa mimpi macam itu biasanya berarti kematian. Tapi apakah kau masih menganggap bahwa kematian adalah hal yang buruk dan perlu disusahkan? Kau tentu tahu bahwa mati pada hakikatnya hanya memenuhi kewajiban, tunduk kepada hukum alam yang tak kuasa kita lakan, sama halnya dengan kelahiran. Manusia mana yang dapat mengelakan kelahiran sendiri? Demikian pula diapun takkan dapat menghindarkan kematian, sesuatu hal lumrah yang akan dialami oleh setiap makhluk di dunia ini, pada saat itu terdengar suara panggilan di luar sanggar pemujaan. Seng Bagawan Harap suka keluar dan kita berangkat sekarang karena matahari telah naik tinggi itulah suara punggawa. Baik, Mas Punggawa, aku segera turun, jawab panembahan Cip Tanning. Kakek pendeta itu berdiri dan mengambil jubahnya yang panjang dari sangkutan lalu dikenakan di tubuhnya yang kurus. Rama Bagawan jaka galing memeluk kaki pendeta itu. Bagawan Cip Tanning membungkuk dan membelai-belai rambut Taruna itu. Galing, ingat. Tidak ada pertemuan abadi di dunia dan juga tidak ada perpisahan abadi. Kelak kita semua akhirnya akan menjadi satu juga. Bersikaplahkah sebagai-sebagai ksatria dalam segala hal. Janagin menuruti nafsu hati yang liar tanpa kendali. Pergunakanlah akal budi dan hatui nuranimu. Perhatikan selalu bisikan suara jiwa murnimu. Rama, aku ikut. Rama. Biarkan aku melindungimu selama dalam perjalanan ke Kadipatan. Jangan, anger. Gusti Adipati hanya memanggil ramamu, dan kau harus jaga di sini memimpin. Pamong Tani mengerjakan sawah hati-hati menjaga tanggul sawah. Sekarang musim hujan dan kau tanggul sampai pecah sungguh kasihan nasib kawan-kawan Tani kita. Sudahlah galing, puteraku, ramamu pergi. Selamat jalan, ramah bagawan, selamat tinggal, yang maha tunggal akan selalu memberkatimu kakek pendepa itu lalu menuruni anak tangga diikuti oleh caka galing. Pemuda ini merasakan adanya suatu bisikan di dalam hatinya yang membuat ia tidak kerelah melihat ayahnya pergi. Tapi ayahnya melarang ia ikut dan tak berani membantah kehendak ayahnya. Panembahan Cip Tanning lalu dipersilahkan naik tandu yang telah disediakan oleh para ponggawa itu, tapi sambil tersenyum pendepa itu menolak. Ketika-ketika ia dipersilahkan menunggang kuda ia menolak pula. Melihat kesibukan para ponggawa itu, jaka galing bertindak maju dan berkata kepada mereka. Paman ponggawa sekalian tidak perlu sibuk dan bingung. Rama Panembahan tidak pernah menyiksa orang dengan duduk di dalam tandu dan orang lain memikulnya, juga beliau tidak suka menunggang kuda. Akan tetapi, tak perlu kalian khawatir. Larikan saja kudamu secepatnya ke Kadipaten. Rama takkan tertinggal oleh kalian mendengar ucapan itu. Para ponggawa saling pandang dan tertawa geli, karena mereka menyangka bahwa anak muda itu membual. Tapi, alangkah heran mereka ketika pendepa itu berkata dengan suara halus. Mas ponggawa, naiklah kuda kalian. Biar aku berjalan kaki saja, tapi kita akan terlambat dan Gusti Adipati akan marah kepada kami kalau kita datang terlambat. Sedang dengan naik kuda saja, baru setelah matahari turun kita akan sampai ke sana, apalagi kalau jalan kaki, mungkin sampai besok kita belum tiba naiklah kuda kalian dan larikan secepatnya, aku akan pergi lebih dulu, kata pendepa itu. Ketika lima orang ponggawa itu bertindak masih agak ragu-ragu dan banyak rowel. Jaka Galing lalu menggunakan telapak tangannya menetpuk pangkal paha kelima kuda mereka. Kuda-kuda itu meloncat dan meringkik, lalu melompat ke depan dengan cepat sekali tanpa dapat ditahan pula oleh penunggang-penunggangnya. Jaka Galing tertawa nyaring melihat mereka, dan panembahan cipta Ning hanya tersenyum. Pendetat tua ini pun lalu menggunakan aji kesaktiannya dan tubuhnya berkelibat cepat mengejar ke arah larinya kuda. Untuk akhir kalinya, Jaka Galing berlutut menyembah ke arah ayahnya. Sampai lama pemuda itu duduk bersilah di depan pondoknya, dan baru berdiri ketika Suto menghampirinya. Dan bagus, Ramamu sudah pergi, mari kita masuk ke pondok, Jaka Galing bagaikan baru sadar dari mimpi. Ia memandang wajah pelayan tua yang setia itu, lalu berkata, Pak Man Suto, hari ini aku akan bersama di disanggar Pamujan untuk memohon berkah Seng Hyang Agung untuk Rama Panembaha. Aku takkan keluar sampai besok pagi, jangan kau ganggu aku, pemuda itu lalu berdiri dan masuk ke sanggar Pamujan. Pak Suto menggelengkan kepalanya. Diam-diamnya memuja pemuda yang amat berbakti dan mencintai orang tua ini. Ia sendiri yang telah menaruh kepercayaan penuh kepada Seng Pendekta dan maklub betapa saktinya panembahan Cip Tanning, tidak merasa khawatir sedikit juga. Lima orang ponggawa yang bertugas memanggil panembahan Cip Tanning menjadi marah sekali ketika kuda mereka tiba-tiba lari karena tepukan anak muda itu. Mereka mencoba menahan dan menenangkan kuda mereka, tapi kuda-kuda ini bagikan gila dan lari cepat ke depan hingga terpaksa mereka-mereka menurut saja. Sambil memaki-maki mereka mengarahkan kudanya ke jurusan Kadipaten. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang halus dan berpengaruh, mas ponggawa, jangan suka menyumpah-nyumpah dan memaki-maki kuda. Kalau kalian terus memaki, tentu kalian akan terlempar jatuh mendengar suara ini mereka terkejut dan menengok. Ternyata di belakang mereka tampak panembahan Cip Tanning berjalan seenaknya dengan tongkat di tangan. Biarpun kedua kaki pendeta itu bergerak perlahan bagaikan seorang yang sedang berjalan-jalan, namun kecepannya tidak kalah dengan larinya kuda. Melihat keadaan yang aneh ini, empat orang ponggawa segera berhenti menenaki-maki kuda mereka. Tapi seorang di antara mereka yang termuda, tidak merperdulikan peringatan panembahan Cip Tanning, dan bahkan memaki-maki lebih keras dengan kata-kata kotor. Tiba-tiba kudanya meringkik ganjil dan sambil bediri di kedua kaki belakang, binatang itu menggoyang-goyang tubuhnya dengan kuat hingga si ponggawa tidak dapat bertahan lagi dan terlempar dari atas punggung kuda. Untung ia terlempar ke atas semak-semak yang tebal hingga tidak mengalami patah tulang, dan hanya menderita luka-luka di kulit saja. Sekali lagi panembahan Cip Tanning berkata, Mas ponggawa, kalian paculah kuda itu baik-baik. Aku hendak berjalan lebih dulu, terlihat oleh mereka bayangan putih berkelebatan dan pendepta tua itu telah lenyap dari pandangan mati mereka. Bukan main kagum mereka melihat kesaktian ini. Sesudah itu dengan cepat mereka menolong kawan mereka yang terlempar oleh kuda tadi. Ponggawa itu merintih-rintih, tapi kini tidak berani memaki lagi. Adipati Gendro Sakti adalah Adipati yang merintah daerah Kadipatan Tandes dan terkenal sebagai seorang yang sakti mandraguna, karena ia pernah menjadi senopati dari Prabu Berawijaya di Kerajaan Majapahit. Karena jasanya yang besar dalam menkelukna Kerajaan Belambangan pada beberapa tahun yang lalu, ia lalu diangkat menjadi Adipati dan berkedudukan di Kadipatan Tandes, serta dijodohkan dengan seorang putri kedaton yang cantik jelita bernama Cahya Ningsih, yakni putri seorang selir Prabu Berawijaya. Semenjak Adipati Gendro Sakti memerintah di Tandes, daerah itu menjadi subur makmur dan tenteram. Para pamantani bekerja dengan penuh semangat karena selain mendapat petunjuk-petunjuk dari para ponggawa Kadipatan yang bertugas khusus untuk itu, juga pajak sawah tidak terlalu berat. Pranelayan juga bekerja dengan penuh gembira dan hasil ikan yang mereka dapat sedemikian banyaknya hingga dapat dikirim ke daerah lain, bahkan sampai dibawa keluar pulau. Tapi memang benar ucapan para cendekiawan zaman dahulu bahwa segala sesuatu yang nampak di permukaan bumi itu tidak kekal adanya. Sedangkan samudera yang demikina luasnya mengalami pasang surut, udara yang sedemikian luas mengalami musim panas dan dingin. Apalagi manusia, makhluk kecil yang tidak berdaya terhadap kehendak Seng Haya Agung. Roda pemerintahan yang tadinya berputar lancar di bawah pimpinan Adipati Gendro Sakti, tiba-tiba harus tunduk pula kepada nasib yang menimpannya. Hal ini terjadi semenjak Adipati Gendro Sakti mengambil seorang selir baru sebagai penambah selir-selirnya yang sudah berjumlah 14 orang itu. Tadinya Adipati sangat mencintai Dewi Cahya Ning Sih dan tidak memelihara selir, tapi semenjak istrinya yang tercinta itu melahirkan seorang anak perempuan, entah mengapa, berubahlah sifat Adipati Gendro Sakti dan selirnya selalu bertambah banyak. Selirnya yang terbaru adalah ledak yang sangat tersohor karena kecantikannya dan kepanda ayahnya menari serta suaranya yang merdu. Namanya Sariti, berasal dari Surabaya. Dan sejak memboyong selir ini ke Kadipaten, Adipati Gendro Sakti mulai melalikan dan jarang sekali keluar dari Kadipaten untuk memeriksa keadaan rakyatnya di desa seperti yang dulu sering ia lakukan. Tiap hari ia bersenak-senang dengar selir baru itu dan hampir tiap malam terdengar suara gamelan dimainkan oleh para yaga dari ruang tengah Kadipaten, tanda bahwa Adipati sedang mengadakan kelenengan. Dari luar Kadipaten, sayup-sayup terdengar suara Sariti mengelun merdu, merayu-rayu dan membuat Seng Adipati tenggelam semakin dalam. Pada suatu malam, Adipati Gendro Sakti bermimpi melihat api kecil bernyala di dalam rumahnya. Lama-lama nyala api itu membesar hingga rumahnya menjadi lautan api dan terbakar habis titik. Ia berteriak-teriak minta tolong lalu sadar dari mimpinya dengan wajah penuh teluh dan hati tidak tenteram. Pada keesokan harinya, ia panggil menghadap para hulu balangnya dan meminta hakn untuk memanggil menghadap para cerdik pandai di seluruh Kadipaten. Setelah mereka datang menghadap, Adipati Gendro Sakti lalu menceritakan kejadian yang diimpikanai dan bertanya kepada mereka apa arti mimpinya itu. Para penasehat itu saling pandang dan tak seorang di antara mereka dapat memecahkan arti mimpi yang aneh itu. Beberapa di antara mereka maklum bahwa mimpi seperti itu mempunyai arti yang tidak baik, maka mereka tak berani menerangkannya di depan Gendro Sakti dan merasa lebih aman dengan menutup mulut dan berpura-pura tidak tahu artinya. Paman sekalian adalah orang-orang yang dianggap paling pandai di Kadipaten Tandes. Tapi mengapa memecahkan arti mimpi yang sedemikian sederhananya saja tidak sanggup kata Adipati Gendro Sakti marah? Penasihat tertua yang dianggap paling pandai, bernama Bagawan Sidik Permani. Menyembah dan berkata, Gusti Adipati yang mulia. Menurut pendapat hamba yang rendah, mimpi adalah kembang tidur. Seorang yang bermimpi menandakan bahwa dia itu tidur nyenyak dan pulas hamba rasa tidak perlu paduka merasa bingung dan menyusahkan sebuah mimpi yang tidak ada artinya, Paman Bagawan, tak mungkin mimpiku semalam itu tak ada artinya. Saya pun bisa membedakan mimpi yang kosong dengan mimpi yang mengandung arti. Sayang saya tidak dikaruniai kewaspadaan oleh Seng Hyang Agung, dan lebih sayang lagi Paman sekalian yang memiliki kewaspadaan ternyata tidak mampu mempergunakannya. Bagawan Sidik Permani berkata pula, Maaf, Gusti Adipati, kalau Gusti tetap hendak mengetahui arti mimpi paduak itu, kiranya di seluruh tandas ini hanya ada seorang saja yang sanggup menerangkannya, wajah Adipati Gendro Asakti berseri dan kemarahannya berkurang. Paman Bagawan, siapakah gerangan orang itu? Tanyanya, siapa lagi kalau bukan Paman Panembahan Ciptaning dari Dusun Tiban, pendeta yang mengasingkan diri dan bertapa di dusun itu? Ia maklum akan kesaktian dan kewaspadaan Panembahan Ciptaning, karena dulu ketika ia masih menjadi senopati di Majapahit, Panembahan Ciptaning juga mengabdi kepada Prabu Berawijaya dan menjadi penasihat yang dikasihani. Pada waktu itu nama Panembahan Ciptaning masih disebut Empu Ciptaning. Mendengar keterangan Bagawan Sidik Permani, hati Adipati Gendro Asakti menjadi sangat girang dan mengutus lima orang ponggawa untuk pergi ke Dusun Tiban dan memanggil orang tua itu. Panembahan Ciptaning dengan mempergunakan aji kesaktiannya telah mendahului para ponggawa yang diutus memanggilnya dan sebelum hari menjadi gelap ia telah tiba di Kadipaten. Penjaga pintu gerbang Kadipaten yang telah mendengar bahwa Adipati Gendro Asakti mengirim utusan untuk memanggil seorang tua yang sakti ketika mendengar permintaan kakek itu dan mendengar namanya, segera berlaku hormat sekali dan mengirimkan pendeta itu masuk ke Kadipaten. Adipati Gendro Asakti yang mendengar akan kedatangan Panembahan Ciptaning menjadi girang sekali. Segera ia panggil menghadap semua hulu balang dan penasihatnya dan pada senja hari itu ia mengadakan pertemuan di balai rung atau ruang di mana biasanya ia mengadakan persidangan dengan para ponggawanya. Setelah semua hulu balang datang menghadap, Panembahan Ciptaning yang sementara itu dipersilahkan menanti di ruang tunggu, lalu dipanggila menghadap. Dengan langkah perlahan dan wajah yang sabar serta tenang, Panembahan Ciptaning memasuki balai rung dan langsung menghadap Adipati Gendro Asakti yang duduk di kursi kebesarannya, sebuah kursi dihias dengan gading-gading indah, hadiah dari Sangap Rabu Brawijaya. Sebagai seorang tamu agung atau seorang yang terhormat, Panembahan Ciptaning tidak duduk di atas lantai seperti hamba sahaya yang ngalain, meleinkan dipersialkan duduk di atas sebuah kursi cendana. Setelah tegur-menegur dan salam-menyalam sebagaimana layaknya tamu dan cuan rumah, Adipati Gendro Asakti lalu menceritakan maksudnya memenggil orang tua itu. Ia lalu menceritakan tentang mimpinya yang aneh dan yang membuat selalu hatinya bimbang. Paman Panembahan, katanya dengan sikap hormat, Semenjak saya mendapat mimpi itu, entah mengapa, hati saya merasa tidak enak, makan tak mau dan tidur tak nyenyak saya akan merasa menderita dan kecewa selalu sebelum mimpi saya itu dipecahkan artia. Oleh karena itu, saya mohon kepada Paman untuk sudi membantu dan menerangkan arti mimpi saya itu. Semenjak tadi Panembahan Ciptaning mendengar dengan penuh kesabaran, tidak satu kalipun ia memotong pembicaraan Gendro Sakti, setelah Adipati itu selesai menuturkan mimpinya, baru pendepak itu mengangguk-angguk dan menggunakan tangannya merabar-rabar jenggotnya yang putih dan panjang. Ananda Adipati, memang segala apa yang ada telah ditentukan oleh Seng Hyang Agung. Manusia boleh berusaha, namun Gusti yang maha tinggi juga yang akhirnya jadi penentunya. Betapapun cerdik pandainya seseorang, tapi sebenarnya ia bukan apa-apa dan hanyalah makhluk kecil lemah dan tak berdaya dan harus tunduk kepada hukum alam. Ananda Adipati, sungguh amat mengherankan kalau dipikir bahwa untuk menerangkan arti mimpi yang sederhana ini saja sampai bersusah payah mendatangkan Paman orang tua yang bodoh. Apakah Paman takkan dianggap terlalu meremahkan saudara-saudara para cendekiawan di tandas ini? Inilah yang membingungkan hati saya, Paman. Ternyata kali ini Paman-Paman pensihat di tandas ini kehilangan kewaspadaan mereka dan tak sanggup menerangkan arti mimpi saya, oleh karena itu saya terpaksa mengganggu Paman penembahan. Sekali lagi, penembahan cipta ning mengangguk-anggukan kepalanya yang sudah ubanan dan terdengar ia menarik napas panjang. Hektometer, ini pun kehendak sang yang agung, memang sudah seharusnya demikian. Biaklah Ananda Adipati, dengarkanlah Rayan Paman akan arti mimpi itu. Ananda melihat buang api kecil di dalam rumah yang kemudian membesar dan membakar rumah ini sampai habis binasa. Mimpi ini mempunyai arti buruk, Ananda memeng, pada permulaan, bahaya yang mengancam Kadipaten Tandes tidak kentara dan karenanya Ananda abaikan. Bunga api kecil di dalam rumah itu memperlambangkan adanya siluman di dalam rumah Ananda, siluman yang telah-yang telah menjelma menjadi wujud manusia dan yang kemudian hari akan mendatangkan bencana dan kehancuran kepada Ananda serta Kadipaten Tandes. Karena ini menjadi peringatan sang yang agung, maka berhati-hatilah, Ananda tidak saja Adipati Gendro Sakti yang menjaduhi pucat mendengar Rayan ini, bahkan semua hadirin juga merasa ngeri dan terkejut. Tidak hanya terkejut akan ancaman arti mimpi itu, tapi terkejut karena mereka menganggap bahwa pendeta ini terlampau berani dan lancang meramalkan keadaan yang demikian buruk bagi Kadipaten Tandes. Memang di dalam hati Gendro Sakti telah timbul amarah besar, tapi ia masih kuasa menekan perasaannya itu, dan bertanya meminta nasihat. Kalau demikian halnya, usaha apakah yang dapat saya ikhtiarkan untuk menjauhkan bencana yang mendatang itu? Paman Panembahan dengan suara sungguh-sungguh Panembahan Cip Tanning menjawab. Seperti ku katakan tadi, manusia boleh berusaha, namun Sang Hyang Agung juga yang akan menentukan. Betapapun juga, kalau benar-benar diusahakan, memang belum terlambat. Jalan satu-satunya ialah Ananda harus bertindak cepat, mengambil bunga api itu dan membuangnya jauh-jauh hingga tak menimbulkan kebakaran besar. Ananda harus insyaf bahwa segala akibat itu bersebab. Seng Hyang Agung takkan menjatuhkan hukuman kepada makhluknya tanpa sebab, seperti juga air diam takkan bergerak tanpa ada yang menyentuhnya. Dan kesalahan-kesalahan apa yang telah Ananda perbuat, hanya Ananda sendiri yang bisa mencarinya, Adipati Genro Sakti berpikir keras dan mencoba untuk menerkas siapa gerangan siluman berwujud manusia yang merupakan bunga api yang kelak akan membakar rumah tangganya itu. Tapi ia tak sanggup menemukannya maka ia lalu bertanya lagi. Duhai, paman panembahan yang waspada, janganlah kepalang tanggung menolong kami. Sebutkanlah orangnya yang paman anggap sebagai bunga api itu, dan saya akan melenyapkannya dari muka bumi ini sekarang juga karena agak lama pendepak itu belum menjawab, maka keadaan menjadi sunyi dan tegang. Setiap telinga dipasang baik-baik untuk mendengar jawaban panembahan Ciptaning dan setiap dada bergelebar. Kemudian terdengar jawaban panembahan itu, perlahan dan tenang hingga jelas terdengar oleh semua orang. Bunga api indah dilihat dan setiap orang membutuhkannya. Dalam mimpi ini ia melambang akan seorang yang cantik dan pada waktu ini paling Ananda cintai dan Ananda sayang. Dialah orang itu hening sesaat, bahkan hembusan napas pun hampir tak terdengar lagi, tapi tiba-tiba meledaklah uap panas di dalam dada Adipati Gendro Sakti. Paman panembahan. Kau maksudkan Sariti panembahan itu menundukan kepala. Bukan aku yang memaksudkan, tetapi mimpi Ananda sendiri, tiba-tiba meledaklah suara ketawa dari mulut Gendro Sakti. Suara ketawa terbahak-bahak yang sengaja dikeraskan untuk menekan gelora hatinya yang diliputi rasa cemas dan takut. Kemudian ia berkata keras. Ha, ha. Panembahan Cip Tanning. Kau, kau curang. Agaknya kau menyimpan dendam padaku dan sekarang kau hendak membalesnya. Kau anggap Sariti akan merusak hidupku? Ha, ha. Gila. Kau sudah gila, Cip Tanning memang demikian sifat orang yang telah lupa, jawab panembahan Cip Tanning, yang bodoh memaki yang lain goblok, yang edan memaki yang lain gila pengkhianat tua bangka Gendro Sakti marah dan ia mencabut kerisnya. Tapi para penasihatnya segera meloncat menubruk dan menyambarnya hingga Adipati yang sedang marah itu tidak jadi membunuh panembahan Cip Tanning. Tapi ia masih marah. Sekali dan segera memerintahkan pengawal-pengawalnya. Tangkap tua bangka ini. Penjarakan dukun tenun itu panembahan Cip Tanning lalu ditangkap dan dimasukkan ke dalam kamar tahanan. Tapi senyum sabar tak pernah meninggalkan wajah pendeta itu. Adipati Gendro Sakti menyumpah-nyumpah dan akhirnya hanya Sariti saja yang dapat menyabarkannya. Kang Mas Adipati, kata Sariti dengan suara merdu dan gaya manja. Saya telah mendengar tentang ramalan yang diucapkan oleh panembahan Cip Tanning. Kalau memang Kang Mas menganggap bahwa saya dapat menimbulkan malapetaka ditanda sini, lenyapkanlah saya, Kang Mas, bunuhlah saya. Saya rela berkorban demi kebahagiaan Kang Mas. Setelah berkata demikian, Sariti menangis terisak-isak. Ye ayai Sariti, jangan kau dengar obrolan kosong dukun tua itu Sariti yang masih muda remaja dan memang cantik itu berkata lagi, jadi kalau begitu dia bukan seorang panembahan suci seperti yang orang anggap Kang Mas pendeta suci? Ha, ha. Cip Tanning hanya seorang kampung yang bisanya hanya mengobati anak-anak kecil. Ha, ha, ha Kang Mas Adipati, kalau begitu, orang itu berbahaya sekali dan selayaknya dihukum mati, memang. Memang tadinya juga hendak saya binasakan pada saat itu juga, tapi para penggawa mencegah saya. Biarlah besok akan kuperintahkan pengawal untuk menjatuhkan hukuman picis, hukuman mati dengan mengguliti tubuh si terhukum sedikit demi sedikit. Padanya, Adipati Genro Sakti makin geram saja. Kakang Mas Adipati, jangan jatuhkan hukuman picis padanya, kasihan. Ia akan menderita luar biasa dan hati kutakan tega mendengar ini, Adipati Genro Sakti memeluk selirnya yang tercinta itu. Ah, makhluk begini manis, begini cantik jelita, begini halus dan lembut, serta mempunyai hati pengasih penyayang, makhluk indah ini disebut siluman berwujud manusia oleh ciptan yang gila pikir Genro Sakti. Kalau kau keberatan, baik ia dihukum penggal kepala saja, manis, katanya menghibur. Kang Mas Genro Sakti, saya masih sangsi dan khawatir kalau-kalau ia memang benar-benar seorang sakti. Bukankah macan putih yang kita dapat dari Madura itu liar sekali? Nah, sebaiknya kita uji kesaktian panembahan ciptaning itu. Kalau benar ia dapat menghadapi macan putih yang buas itu dengan selamat, maka benar-benar ia seorang suci dan tidak seharusnya dibinasakan. Tapi kalau ternyata macan putih sampai membinasakannya, berarti ia memang seorang dukun penipu dan biarlah ia dikubur dalam perut macan putih itu Adipati Genro Sakti senang sekali mendengar usul ini dan ia menganggap selirnya cerdik sekali. Dan malam itu mereka lalui dengan bersenang-senang seperti biasa. Pada keesokan harinya, Adipati Genro Sakti memerintahkan kepada para pengawalnya untuk mengumumkan kepada semua penduduk bahwa di alun-alun hendak diadakan ujian bagi pendeta ciptaning. Pendeta tua hendak diadu dengan harimau putih yang ditangkap di hutan Madura sebagai ujian. Jika ia mati di terkam hariamau, ternyata bahwa ia memang seorang penipu, tetapi apabila ia dapat menalahkan harimau putih, ia akan dibebaskan. Berita itu dia sampaikan oleh rakyat dengan gembira sekali karena memang belum pernah ada peristiwa semacam itu. Sudah menjadi kebiasan bahwa sesuatu pertunjukan yang aneh selalu disukai orang, tanpa memikirkan baik buruknya pertunjukan itu. Sebaikannya para penasehat dan sentana merasa sangat cemas karena ujian itu dianggap terlalu kejam dan tak kenal peri kemanusian. Kalau hendak menghukum mati, mengapa tidak dibunuh saja? Mengapa harus dijadikan mangsa seekor harimau yang terkenal ganas dan kejam? Sebelum ditangkap, macan putih itu telah membinasakan puluhan rakyat kampung di Madura dan terkenal sebagai seekor binatang buas yang jahat. Namun, siapa berani menentang kehendak Adipati Gendrosakti yang kuasa? Semenjak pagi-pagi rakyat berduyun-duyun ke alun-alun, hendak menyaksikan tontonan istimewa ini. Setelah gong dipukul, Adipati Gendrosakti keluar dari Kadipaten, diiringkan oleh para abdi dalam dan para ponggawa. Tampak pula selirnya yang tercinta, Sariti, hendak menyaksikan tontonan yang terjadi sebagai kenyataan daripada buah pikirannya itu. Semua orang terutama para muda tiada hentinya memuji kecantikan puteri ini dan diam-diam mereka mengakui bahwa untuk seorang cantik jelita seperti Sariti, seorang laki-laki agaknya akan sanggup melakukan apapun juah yang dimintanya. Setelah Adipati Gendrosakti dan rombongannya duduk di atas panggung yang telah disiapkan di situ, Adipati itu memberi perintah. Dan datanglah beberapa orang prajurit menggotong sebuah kurungan besi yang besar dan berat. Orang-orang merasa ngeri ketika melihat bahwa yang berada di dalam kurungan itu adalah seekor macan loreng putih yang besar sekali. Ketika harimau itu melihat orang banyak, ia mengaum dengan suaranya yang menggetar bumi. Orang-orang menjadi pucat ketakutan dan para penonton yang berdiri paling depan lalu mundur hingga keadaan menjadi panik. Serombongan prajurit pilihan bersenjata tombak yang runcing segera berbaris dan berderet-deret merupakan pagar tembok yang kokoh kuat. Mereka membuat lingkaran dan penonton hanya diperbolehkan berdiri di belakang pagar prajurit yang menjaga dengan tombak itu siap sedia, maka kembali Adipati Gendrosakti memberi tanda. Dari arah kamar tahanan, dikeluarkan panembahan cipta ning yang tua itu. Ia masih diborgol dengan belenggu rantai dan besi panjang dan ujung rantai itu dipegang oleh seorang penjaga yang bertubuh tinggi besar. Pendeta tua itu masih tersenyum, seakan-akan merasa geli melihat pertunjukan ini. Ia berjalan dengan jalan perlahan dan tenang seperti biasa dan mukanya tundak memandang tanah yang dilalui kakinya. Para penonton melihat pendeta ini lalu menyambutnya dengan tepuk tangan riuh rendah. Melihat hal ini, Sariti merasa gemas sekali. Ia menunjukkan pandangan matanya dengan penuh kebencian ke arah pendeta itu. Orang gila, pikirnya, tanpa sebab tanpa alasan hendak mencelakakan aku. Si cantik itu lalu menyentuh lengan Adipati Gendrosakti dan berbisik. Cepatkanlah ujian ini agar lekas beres, maka Gendrosakti lalu memberi tanda lagi dan belenggu di tangan panembahan cipta ning dibuka. Ia berdiri di dekat kurungan menundukan kepala. Kemudian kurungan itu dibuka pintunya. Setelah pintu terbuka, prajurit yang membukanya cepat meloncat menyelamatkan diri di belakang para prajurit penjaga. Terdengar macan putih mengaum lagi beberapa kali, lalu ia keluar dengan perlahan. Semua penonton berdebar-debar dan keadaan menjadi tegang sekali. Hari mau memandang calon korbannya yang masih berdiri tegak. Kini panembahan cipta ning juga memandang kepada binatang itu. Keduanya berdiri diam tak bergerak saling berpandangan, bagaikan terkena gertaran yang menjalar ke seluruh tubuh. Akhirnya harimau itu kalah dan meundukan kepala, tak kuasa menentang sinar metu kakek tua di depannya itu. Ia mencium-cium tanah dan mengaum lagi, tapi sama sekali tidak berani menatap panembahan cipta ning. Dia penyihirnya Sariti berbisik di dekat telinga gendro sakti. Benar-benar diadukun jahat sementara itu, melihat betapa harimau yang galak dan ganas itu seakan-akan takut kepada pendeta itu, penonton menjadi kagum dan mereka mengeluarkan suara pujian riu rendah. Keadaan menjadi panik lagi, orang-orang berdesak-desakan hendak menyaksikan kesaktian seorang pendeta yang telah terkenal dan termasyur namanya. Pada saat itu, di luar lingkungan penonton terjadi keributan hebat. Terdengar suara bentakan nyaring. Minggir. Minggir kamu. Buka jalan suara bentakan itu begitu menakutkan hingga orang-orang menjadi kacau balau, karena orang yang baru datang itu tidak saja menggunakan suara yang menggeledek untuk minta jalan, tapi juga menggunakan sepasang lengan tangannya yang luar biasa kuatnya. Dengan kedua tangannya, ia memegang orang-orang yang menghalangi jalan di depannya dan melemparkan ke kanan-kiri bagaikan orang melempar-lemparkan rumput kering saja. Dia adalah seorang pemuda tampan yang bertubuh tegap. Dadanya tak berbaju dan ia hanya mengenakan sepasang celana hitam sebatas lutut, berkalung sarung tenun dan memakai ikat kepala berwarna ungu kehitam-hitaman. Orang ini tidak lain adalah jaka galing yang sengaja datang mencari ayahnya, karena ditangkap dan hendak dijadikan korban macan putih telah sampai pula di kampungnya. Dengan kedua lengannya yang kuat, akhirnya jaka galing dapat mendesak sampai ke depan. Kedua matanya yang tajam terbelalak marah ketika ia melihat betapa ramanya telah berhadapan dengan seekor harimau putih yang besar sekali dan yang telah siap untuk menubruk dan merobek-robek tubuh ayahnya. Jahanam teriaknya keras sambil meloncat ke dalam kalangan. Seorang prajurit yang hendak menghalang-halangi dapat digulingkan dengan sekali dorong saja. Macan putih itu memang takut untuk menyerang orang tua yang memiliki sepasang metu yang luar biasa dan membuatnya lemah itu. Akan tetapi, ketika ia melihat betapa seorang pemuda berani masuk dan datang mendekatinya, dengan menggereng-gereng memperlihatkan giginya yang tajam ia maju perlahan sambil merendahkan tubuh sampai perutnya menempel pada tanah. Kemudian, dengan tiba-tiba dan tak terduga, harimau itu melompat menerkam ke arah jaka galing. Terekaman ini dahsyat dan cepat sekali dan semua penonton memekik ngeri, terutama para pelayan wanita yang mengiringi sartini. Semua orang merasa ibadah dan sayang kalau-kalau dada pemuda yang berkulit halus dan bersih itu akan dibeset dan dirobek-robek oleh kuku harimau putih. Telah terbayang pada pandangan semua orang yang menyaksikan kejadian ini betapa pemuda yang tampan dan muda itu rebah dada robek terbuka dan leher hampir putus dan tubuhnya rebah dalam genangan darahnya sendiri. Akan tetapi, segera kengerian itu berubah menjadi keheranan dan akhirnya terdengar tepok sorak yang gegap gempita dan menggetarkan bumi. Ternyata bahwa pemuda yang tampan dan gagah itu dengan-dengan kera yang mengagumkan sekali telah dapat mengelak ke samping hingga terkaman macan putih tak mengenai sasarannya. Dan sebelum binatang itu dapat menyerang lagi, kaki kanan galing telah terayun kuat dan cepat menendang tubuh belakang harimau itu hingga binatang yang kuat dan liar itu terlempar ke depan tunggang-langgang. Alangkah hebat pemuda itu seruan perlahan ini tanpa disengaja terloncat keluar dari bibir sariti yang memahda manis dengan sepasang matanya yang memancarkan sinar merayu serta menggerahkan. Adipati Genro Sakti yang memang sudah marah melihat betapa macan putih itu tidak berani menyerang panembahan cip taning dan betapa seorang pemuda dusun berani lancang tangan membela pendekah itu, kini bertambah marah mendengar pujian selirnya kepada pemuda pengacau itu racun-racun cemburu dan iri hati mengotori hati dan pikirannya dan dengan wajah berubah merah tangannya merabar-rabat tombak pusaka Kiai Santanu di dekatnya. Sentara itu, jaka galing masih berdiri dengan gagah dan tabah menghadapi serangan pembalasan dari macan putih yang menjadi marah sekali dan tiada hentinya mengeluarkan auman mengerikan. Kemudian binatang itu mengyerang kembali, kini lebih dasyat dan berbahaya daripada serangan yang pertama tadi. Akan tetapi, jaka galing ternyata jauh lebih gesit dan tangkas daripada yang ia duga, karena pemuda itu kembali dapat menyelinap di bawah terkaman kakinya dan untuk kedua kalinya memberi pukulan dari belakang dengan tumit hingga macan putih itu berguling sampai beberapa dipajauhnya. Di bawah sorak dan teriakan para penonton, pertempuran dasyat itu berlangsung terus. Beberapa kali jaka galing memperlihatkan kesigapannya dan tiap serangan terkaman harimau dapat dilakukan dengan baik dan dibalas dengan serangan tangan dan kaki. Namun harimau itu pun memiliki kulit yang tebal dan tubuh yang kuat, hingga pukulan tangan jaka galing yang sudah terlatih dan tergembleng itu ternyata tak mampu melukainya, tapi hanya membuatnya terguling-guling. Bukan main ramainya pertempuran mati hidup antara jaka galing dan macan putih, hingga tidak saja para penonton yang gembira dan tegang melihatnya, juga para para jurid yang tadinya berjaga dengan tombak di tangan kini juga menjadi penonton yang tidak tinggal diam saja, ikut bersorak-sorak. Jaka galing merasa gemas juga melihat betapa beberapa kali pukulannya tidak berhasil merobohkan harimau itu. Padahal ia telah mengeluarkan aji kesaktiannya dan kepalan tangan kanannya itu pernah sekali pukul saja memecahkan kepala seekor babi hutan. Ketika macan itu menubruk lagi, galing melompat tinggi ke kiri dan sebelum tubuh harimau kembali ke tanah, pemuda gagah itu telah berada di atas punggungnya dan sambil menggunakan tangan kiri merangkul dan menjepit leher harimau, tangan kanannya bergerak cepat, krep dua buah jari telunjuk dan tengah dari tangan kanannya telah tepat menancap di kedua meco harimau itu. Harimau putih meraung-raung dan menjatuhkan diri bergulingan, tapi jaka galing tetap berada di punggungnya dan menghujani pukulan pada kepala dan tubuh macan putih itu. Para penonton bersorak-sorai bagikan gila, ada yang berloncat-loncat, ada yang berloncat-loncatan, ada yang bertepuk-tepuk tangan, ada yang tertawa-tawa dan ada yang mencucurkan air macu karena terharu, girang, dan puas melihat kegagahan pemuda itu. Pada saat jaka galing masih bergumuh mati-matian dengan binatang itu, tiba tampak bayangan orang melompat turun dari panggung dengan sebatang tombak yang mengeluarkan cahaya di tangannya. Bayangan ini tidak lain ialah adip pati gendrosakti sendiri yang tak dapat menahan gelora nafsu marahnya. Ia menghampiri panembahan cip taning yang semenjak tadi berdiri sambil berpangku tangan dan melihat sepak terjang jaka galing kini pendeta itu memandang gendrosakti dengan bibir tersenyum tenang. Dukun siluman, kau berani memberontak panembahan cip taning menggeleng-gelengkan kepala, dan bibirnya bergerak mengeluarkan kata-kata lirih. Tidak ada yang memberontak, adip pati. Kedatangan anak ini adalah kehendak sang yang agung, pendeta tua, rasakanlah hukumanku teriak gendrosakti dan secepat angin ia menyerang dada pendeta tua itu dengan sebuah tusukan tombak. Tombak yang bermata tajam dan mengeluarkan cahaya itu meluncur cepat dan menancap di dada panembahan cip taning bagaikan ujung pisau belati yang tajam ditusukan pada sebutir buah semangka. Dari mulut panembahan itu tak terdengar keluhan maupun teriakan sakit, bahkan mulut itu masih tersenyum. Ia masih tetap berdiri, tapi jubahnya yang berwarna putih itu perlahan-lahan menjadi merah di bagian dada. Jaka galing pada saat itu sedang mengirim pukulan-pukulan terakhir untuk menewaskan harimau yang telah rebah di tanah dengan kepala pecah-pecah dan mat lebuta. Sorak-sorai dan tepuk tangan yang riuh dari para penonton mengobarkan api di dalam dadanya hingga ia lupakan hal-hal lain dan tujuannya satu-satunya ialah membunuh macan putih itu. Tiba-tiba segala suara di sekelilingnya yang tadinya riuh rendah itu terhenti sama sekali dan keadaan menjadi sunyi. Tak seorang pun terdengar suara. Jaka galing seakan-akan baru sadar dari pengaruh hikmat. Ia melepaskan bangkai macan putih yang terkulai di atas tanah, lalu perlahan-lahan ia mengangkat muak memandang kepada orang di depannya. Ia melihat betapa semua mati orang-orang yang berdiri di depannya ditujukan ke arah satu tempat, yaitu di belakangnya dan semua orang tampak sedih dan ngeri. Perlahan-lahan ingatan Jaka galing kembali dan kesadarannya membuat ia menengok ke arah panembahan cip taning yang tadi berdiri di belakangnya. Tiba-tiba Jaka galing merasa betapa tubuhnya menggigil dan kepalanya menjadi pusing. Ia memaksa dirinya untuk berdiri dan melihat darah merah membasahi jubah ayahnya di bagian dada ini, matanya menjadi kabur dan suram. Ia menggosok-gosok matanya seakan-akan hendak melenyapkan mimpi buruk yang tampak di depan matanya. Tapi ia bukan sedang mimpi. Ia melihat jelas betapa sebatang tombak menancap di dada ayahnya, tepat di ulu hati dan betapa Adipati Gendro Sakti yang memegang gagang tombak itu berwasaha mencabut dan menerik-narik tombak itu keluar dari dada panembahan cip taning. Rama pemuda itu menjerit sayu dan belum kuasa melangkah maju karena kedua kakinya seakan-akan lumpuh. Adipati Gendro Sakti menjadi gugup karena ternyata ia tak dapat mencabut keluar tombak pusakanya dari dada panembahan itu. Ia mencoba dan mencoba lagi, tapi sia-sia, ujung tombak iai santanu agak naia terjepit oleh tulang rusuk pendepta tua itu. Melihat betapa pemuda itu telah berhasil membunuh mati macan putih dan mendengar betapa pemuda yang gagah perkasa itu menyebut tayah kepada panembahan cip taning, Adipati Gendro Sakti terkejut sekali. Terpaksa ia melepaskan tombak yang dipegangnya dan penembahan cip taning terhawing huyung ke arah putranya. Rama jaka galing melompat maju dan menahan tubuh ayahnya yang hampir roboh. Ia meletakkan kepala ayahnya di atas pangkuannya dan menyebut-nyebut nama ayahnya dengan suara memilukan. Tiba-tiba wajah pemuda itu berubah. Ia mengangkat kepala ayahnya dan perlahan-lahan ia meletakkan kepala itu di atas tanah. Kemudian dengan perlahan sekali ia berdiri, kedua tangannya dikepalkan di tangan kiri dan tangan itu menggigil sedikit. Dadanya yang telanjang turun naik bergelombang, matanya yang lebar setengah dikatupkan, memandang ke sekeliling dengan lirikan tajam dan akhirnya ditujukan ke arah wajah Adipati Gendro Sakti. Mulutnya masih terkatup dengan gigi dikertakan, tubuh agak membungkuk siap menerkam bagaikan sikap macan putih tadi ketika hendak menyerangnya. Adipati Gendro Sakti bukanlah sebarangan orang yang mudah merasa takut. Ia adalah bekas senopati yang telah kenyang menghadapi musuh, telah kenyang bertempur dan menghadapi bahaya-bahaya maut yang mengancam dari ujung keris lawanya berjuda, juga ia terkenal mempunyai kesaktian dan kepandaian penca silat yang tinggi. Akan tetapi, menghadapi anak muda gagah perkasa yang sedang diamuak rasa balas dendam dan sakit hati itu, sedangkan tombak yaisan tanu yang diandalkan kini tertancap di dada penembahan cip taning dan tak dapat dicabut kembali, ia merasa gugup. Tanpa disadarinya, ia mengeluarkan perintah. Barisan pengawal tangkap dan bikin mampus pengacau ini para pengawal yang tadi berjaga dengan tombak di tangga untuk menjaga kalau-kalau macan putih mengamuk, kini serentak maju dan mengepung jaka galing yang masih berdiri di dekat ayahnya yang rebah di atas rumput, sedangkan adipati itu cepat menyelamatkan diri di belakang para prajurit. Bukan main marahnya jaka galing melihat sifat pengecut adipati itu, dan kini rasa marahnya ditumpahkan kepada para prajurit yang mengepungnya dengan tombak mengancam. Kalian mau mengeroyok aku? Majulah teriakan ini keluar dari mulut dengan suara perlahan dan parau karena datnya masih penuh dengan hawa marah dan sedih. Beberapa orang prajurit bergerak maju, dan tiba-tiba jaka galing mengeluarkan seruan yang menyeramkan, hampir menyerupai pekek atau tangi selalu tubuhnya melompat dasyat, lebih hebat daripada lompatan seekor harimau yang menerkam. Sekali serang saja ia telah dapat merobohkan tiga orang prajurit pengawal dan merampas sebatang tombak. Ia memainkan tombak itu dan berputar-putarnya sedemikian rupa sambil bergerak memutar. Semua prajurit berseru kaget karena ketika mereka mencoba untuk menusuk dengan tombak, tombak mereka tertangkis patah, sedangkan mereka yang berdiri paling depan, tak kuasa menangkis serangan tombak jaka galing. Tiap kali tombak pemuda itu menyambar, maka robohlah seorang prajurit dan mereka yang berani menangkis segera berteriak kesakitan karena selain tombak mereka terpental, juga telapak tangan mereka berdarah karena kulitnya terkupas oleh kerasnya pukulan jaka galing. Maka sebentar saja para prajurit yang mengepunnya mundur ketakutan. Untung jaka galing masih ingat bahwa mereka ini hanyalah alat yang digunakan oleh Adipati Gendro Sakti untuk mengepungnya, maka ia tidak mau bertindak terlalu kejam. Tujuannya hanya hendak membubarkan kepungan itu agar ia dapat mencari dan membalas dendam kepada Gendro Sakti. Hayo, Gendro Sakti Bangsat tua, pengecut besar. Keluarlah. Mari kau hadapi aku, jaka galing putra panembahan ciptaning, hayo kita mengukur kepandayan, mengadu kerasnya tulang liatnya kulit. Hayo, majulah. Mengapa engkau takut kepada anak desa Tiban Jaka galing berdiri dengan tombak berlumur darah di tangan kanan, tangan kiri bertolak pinggang, kedua kaki berdiri terpentang lebar, dada terangkat, menantang-nantang dan memaki-maki Adipati Gendro Sakti. Sementara itu, para prajurit hanya berdiri menjaga dari jauh, tak berani mendekati anak muda yang hebat itu. Galing, tiba-tiba terdengar suara panggilan perlahan, suara halus yang seakan-akan datang dari angkasa dan membawa jaka galing melayang ke atas. Suara itu bagaikan air wayu yang disiramkan di kepalanya yang panas. Terasa betapa suara itu menembus kepalanya dan langsung memasuki dada, mendatangkan suasana dingin. Tenang dan mengusir pergi nafsu marah yang menyala dasyat di dalam dadanya. Cepat Jaka galing berlutut dan mengangkat kepala ayahnya suara tadi tidak lain ialah suara ayahnya yang kini memandang kepadanya dengan matu sayu. Galing, tenangkan hatimu, tekanlah perasaanmu dan jangan membiarkan dirimu dikuasai nafsu amarah semua ini sudah kehendak senghi yang agung. Aku, aku tak dapat lagi mengelak daripada kehendak gusti yang maha kuasa. Tombak ini, Kiai Santanu, ia terlampau wampuh dan sakti. Aku tak kuasa menerimanya, melihat betapa tombak pusaka itu masih menancap di dada ayahnya. Jaka galing berkata lirih, harus ku cabut tombak ini, ramah mulut panembahan Cip Tanning tersenyum perlahan dan Jaka galing tak dapat menahan keharuan hatinya melihat betapa dalam keadaan mandi darah itu ayahnya masih dapat bersenyum. Ia memeluk tubuh ayahnya dan terisak-isak. Galing, biarpun aku kalah oleh Kiai Santanu, tapi takkan ada seorang pempun yang dapat mencabut tombak itu dari ulu hatiku kecualiku kehendaki. Karena itu, selain engkau, tak seorang pun dapat mencabutnya. Tapi jangan sekarang, galing, nanti saja kalau aku sudah berangkat, mendengar ucapan ini, bukan main sedih hati Jaka galing. Ia maklum bahwa ayahnya takkan dapat tertolong lagi, maka ia hanya dapat memeluk dan menciumi kepala orang tua itu dengan penuh kasih sayang dan hati remuk redam. Galing, sekarang tiba saatnya untuk membuka rahasia yang menyelimuti dirimu. Kau, kau adalah cucuku, bukan anakku. Kalau Jaka galing mendengar rahasia itu pada saat lain, ia tentu akan merasa heran dan tercenggang, tapi seluruh perasaannya telah dipengaruhi oleh keadaan panembahan cipta Ningca yang menyedihkan, maka ia menerima berita ini dengan tenang saja. Bagainya sama saja, baik sebagai ayah, maupun sebagai yang, bagawan cipta Ningc adalah seorang yang ia kasih hilahir batin, seorang yang telah mendidiknya, memeliharanya, menggembengnya dengan penuh kasih sayang. Galing, cucuku yang tercinta kau adalah anak tunggal dari budyati anakku, dan kau adalah turunan dari, Seng Prabu Berawijaya di Majapahit betapapun juga, mendengar berita yang hebat dan sama sekali tak pernah disangkanya ini, Jaka galing membelalakan matanya. Dengar, cucuku, suara panembahan cipta Ning makin lemah hingga hanya terdengar sebagi bisikan lirih saja. Dulu Seng Prabu berkenan berburu binatang hutan dan tersesat di pondoku beliau bertemu dengan budyati anakku dan jatuh hati Seng Prabu lalu mengajukan lamaran yang tentu saja tidak dapat ku tolak karena budyati sendiri pun suka kepada beliau. Mereka lalu menjadi suami istri, akan tetapi ibumu tak mau diboyong ke Majapahit. Akhirnya terpaksa Seng Prabu meninggalkan dan dari perkawinan itu lahirlah engkak, Cucuku, sayang sekali ibumu telah dipanggil pulang oleh Heng Wid ketika melahirkan engkau oleh karena itu, untuk mencegah agar kau jangan selalu merindukan ayah bundamu. Aku mengaku sebagai ayahmu, Jaka galing melihat betapa napase yang nyapayah sekali. Ia memeluk kepala yangnya yang putih dan mengeluh. Dua hii yang panembahan yang tercinta, aku hanya mempunyai seorang kalau sekarang ayah yang pergi meninggalkan aku, betapa akan jadinya nasib cucumu ini. Ayah kau adalah seorang yang memiliki kesaktian tinggi, pergunakanlah kesaktianmu itu, ayah yang lawanlah maut yang yang hendak membawamu, Jangan tinggalkan aku, mendengar ucapan Jaka galing yang merayu-rayu itu, seketika timbul kekuatan panembahan Cip Tanning dan tenaganya yang hampir habis itu pulih kembali. Ia dapat bergerak dan tiba-tiba ia bangkit lalu duduk ganggang tombak iai santanu yang menancap di ulu hatinya tampak lucu ketika panembahan ini duduk. Akan tetapi ternyata pertapa sakti itu bangkit hanya untuk menegur cucunya saja. Kulub, cucuku, lupakah kau bahwa betapapun tinggi kepandayan seseorang manusia, padahal kekatnya ia tak lebih berarti daripada setitik debu bila dibandingkan dengan kehendak yang agung. Aku atau kau hanyalah setitik air di samudera dan tidak mungkin setitik air itu hendak membawa kehendak sendiri mau atau tidak, betapapun ia hendak melawannya, ia pasti akan hanyut terbawa oleh gelombang itu. Apakah kau akan senang melihat yangmu atau gurumu berhianat dan melawan kehendak yang maha agung hati jaka galing terpukul oleh kata-kata ini dan ia lalu menubruk dan menciumi kedua tangan eyangnya yang penuh darah, ampun, eyang. Ampun, tapi tiba-tiba ia merasa betapa tangan yang diciuminya itu dingin sekali. Ia cepat memandang wajah orang tua itu. Ternyata panembahan cip taning telah melepaskan napas terakhirnya dan telah wafat dalam keadaan duduk. Eyang, hanya demikian jaka galing dapat berbisik. Ia tetap berlutut di depan eyangnya sambil mencium tangan orang tua itu. Lama sekali ia berada dalam keadaan seperti itu seakan-akan kakek itu sedang memberi berkah kepada seorang cucu atau muridnya yang berlutut dan menyembah di depannya. Kemudian jaka galing bergerak perlahan dan memondong jenazah eyangnya dibawa pergi dari situ dengan tindakan perlahan dan kepala ditundukan, para para jurid sama sekali tidak berani mengganggunya. Mereka hanya memandang dengan hati terharu, melihat betapa pemuda yang gagah perkasa itu berjalan perlahan dan betapa rambut dan jenggot panembahan yang putih dan panjang itu melambai-lambai tertiup angin. Adi Pati Gendrosakti yang melihat dari tempat jauh, tak tahu harus berbuat apa, maka lalu menyusul Sariti yang telah diantar pulang oleh para pelayan ketika terjadi keributan tadi. Para penonton juga tidak ada yang berani menegeluarkan suara sedikitpun dan memandang pemuda yang memandang tubuh eyangnya itu dengan pandang asayu, mengikuti gerakan jaka galing dengan pandang mati mereka sampai pemuda itu lenyap dari pemandangan. Peristiwa ini menggores di kalbu rakyat tandes dan meninggalkan kesan mendalam yang mengharukan rakyat ikut berduka cita di dalam hati, mereka mengutuk perbuatan Adi Pati Gendrosakti yang terlalu kejam dan menurutkan dorongan nafsu angkara. Namun, siapakah di antara mereka yang berani menyatakan ini dan berterus terang? Betapapun juga, Adi Pati Gendrosakti adalah pembesar yang paling berkuasa di Kadipatan Tandes, dan wilayah itu, kekuasa naik tak terbatas dan boleh dikata bahwa hidup atau mati seluruh rakyat tandes berada di dalam gemgaman tangannya. Oleh karena inilah maka peristiwa berdarah itu berlaku tidak berkesan lama, dan lenyap dari kenangan oarang bersama dengan terbangnya waktu. Kamar tidur yang disediakan untuk Sariti adalah yang sebuah kamar yang terbesar dan terindah di antara sekian banyak kamar di dalam gedung besar Kadipatan. Kamar ini dulu adalah kamar pertama, Dewi Cahyaningsih, akan tetapi semenjak Sariti diboyong masuk ke dalam Kadipatan, Putri Mjapahit yang sabar dan halus budi pekertinya itu mengalah dan pindah ke dalam sebuah kamar yang tidak begitu besar di ruang belakang bersama anak perempuannya. Sariti yang cantik jelita tengah duduk menghadapi cermin dan membereskan rambutnya dengan sebuah sisir. Rambutnya memengindah. Hitam panjang sampai ke paha dan sekalian halus juga mengombak air, harum sedap karena selalu digosok pandan dan sari kembang melati dan mawar. Wanita muda ini dengan perasaan bangga memandang bayangannya di dalam cermin. Memang dia cantik dan manis, tubuhnya ramping dengan kulit kuning halus menggeirahkan, Sedang usianya masih muda sekali maka, tak heran apabila Adipati Gendro Sakti sampai lupa daratan dan mabuk. Akan tetapi pada saat itu, Seng Ayu Sariti bermuram durja setasang alis matanya bertemu dan kedua matanya yang jernih indah itu memerah, seakan-akan menahan tangis yang mendesak, air matanya hendak tumpah. Adipati Gendro Sakti tampak duduk di atas pembaringan yang indah bertilam sutera merah muda berkembang selam bunga seruni dengan bantal-bantal yang bersarung indah pula serta berbau harum mewangi mengingatkan dia bau rambut selirnya itu Gendro Sakti duduk bersila dengan wajah bingung. Ia maklum bahwa selirnya yang tercinta itu sedang marah dan tak senang hati. Atas desakan selirnya ini, ia telah mengusir pergi semua selir lain dan kini Sariti mendesaknya agar ia mengusir pula Dewi Cahya Ningsih. Tentu saja ia tak dapat meluluskan permintaan ini. Pada saat itu, Sariti memutar tubuhnya yang indah itu menghadapi Adipati Gendro Sakti. Air matanya tak dapat ditahannya pula dan telah membasahi kedua pipinya yang kemerah-merahan seperti warna mawar yang seindah-indahnya. Kang Mas, Adipati, kalau begitu, cinta Kang Mas terhadap diri saya hanya palsu belaka. Ia lalu menggunakan sepuluh jari tangannya yang halus runcing untuk menutupi mukanya karena air matanya mengucur makin banyak. Adipati Gendro Sakti turun dari pembaringan dan dengan penuh kasih sayang memegang pundak selirnya sambil berkata perlahan. Jangan kau berkata demikian, Sariti kau tahu betul bahwa cintaku kepadamu cinta murni dan tak dapat diukur besarnya. Permintaanmu yang manakah yang pernah? Kutolak buktinya, Kang Mas lebih memberatkan Yunda Dewi daripada aku, Adipati Gendro Sakti membeli belai rambut Sariti yang hitam dan harum. Permintaanmu kali ini memengsukar untuk dapat dilaksanakan, Sariti telah berkali-kali aku jelaskan, bahwa untuk menyuruh Cahya Ning Sih pulang tidaklah semudah kau kira. Hal ini berlainan sekali dengan keadaan para selir yang telah kita usir dari sini. Ingatlah, dia adalah istriku yang sah dan istri pertama tentu akan menimbulkan perasaan tidak senang di kalangan para hamba sahaya dan rakyat ditandes.